Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Hana Horas Pari Hari ini aku mau cobain dan review makaman tradisional Ini namanya Pai Susu Putri Dari Bali Ini namanya Apa namanya? Kue Puda Dari Gersi Betul banget Teman-teman, sudah ada yang pernah cobain? Belum dua makanan itu tadi? Ini yang sudah Hana makanannya Nah, kalau Hana Horas, mana yang sudah pernah cobain? Pai Susu Dan mereka sudah sering makan kalau Pai Susu Nah, kalau yang... Oh iya, yang mereknya itu belum pernah Nah, kalau yang satu ini teman-teman? Belum pernah Masih belum pernah Penasaran enggak sih? Penasaran Yuk, kita coba unboxing dan review Kira-kira enak atau? Enggak Nanti kalau yang enak itu penuh air Oke, kita cobain dari yang mana dulu? Sudah, sudah Sudah dulu Oke, sini Mama Ini tuh khas dari Gresik Kayaknya ini dibungkusnya pakai pake apa ya ini ayah pake kulitnya kulitnya pisang kayaknya atau jagung atau pisang kayaknya ini pokoknya dari tanaman gitu teman-teman oke kita coba buka ya penasaran isinya kayak apa nah ini teman-teman ini tebel banget kulitnya entah ini kulit jagung atau kulit udah ada yang keluar isinya kita lihat ya nih teman-teman kita belah nih isinya nih kira-kira bakal gimana ya rasanya ya oke hanahora sudah prepare mau cobain wah ini kayak gini kakak bentukannya kakak dia kayak lembut-lembut gitu kakak nih kayaknya dia tuh kayak lembut-lembut gitu duduk aja sayang duduk aja nah dipegangin nyil-nyil coba dicolek pake sendok ayo dicobain bentar bareng-bareng ayo bismillah kenapa? 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 enak manis masak sih coba mama yang cobain bukan rasanya gak enak kayak apa? rasanya tuh kayak ambilin sendoknya kayak bubur tuh loh kayak bubur yang aku coba ya oke teman-teman jadi ini tuh ini tuh sebenarnya mama udah pernah makan dan menurut mama enak coba ya liat ya nah kayak gini teman-teman isiannya mama cobain dulu nah untuk anak haura mereka aku nih liat 10 udah enak bener tapi aku minum karena aku seder 7 masih enak loh pak yuk kita coba ya ada satu mama suka ini tuh kayak apa ya bubur gitu rasanya tuh aku tuh kayak rasanya kenyokannya lembut dan halus lembut dan harum kayak ada gula arennya betul banget adek wah adek sudah bisa nebak rasa ada apanya? ada gula aren betul banget adek sudah peka sama rasa gula aren karena dia tuh doyan yang pakai gula aren gula merah kayak yang di cendol boleh cincau kesukaan adek dan ini enak teman-teman untuk mama ini sih 10 enak manis lembut I like it makan lagi boleh 10 oke enak lembut itu dari Gresik teman-teman Jawa Timur aku mau tanya soalnya itu rasanya kayak gula-gula gitu enak gula merah gitu pasti tuh rasanya tuh enak harus kayak nasi gitu yang kayak di harus ini kayak adik bayi tapi enak rasa gula aren pintar adek sudah bisa tahu rasanya gula aren gak apa-apa memang makanan itu beda-beda seleranya ada yang gak suka ada yang suka tukang gak apa-apa itu tukang tergantung selera sekarang coba in pay susu putri dari Bali itu dari Bali beneran loh teman-teman ini rasa vanila teman-teman mosok susu ayo dicoba dulu itu isinya banyak atau satu aja sih banyak teman-teman sudah tahu belum pay susu tuh kayak apa kayak gitu nah jadi dia tuh dibungkusin satu-satu teman-teman bentukannya kayak gini ini sih menurut mama sih pasti udah suka ayo coba bismillah bismillah hirrohman 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 10 manis manis asin kecut manis cobain dong mama apa anak agak tersebut tuh ini pay susu teman-teman ini sehat sih ya ini kayaknya tuh dari dari adonan cookies gitu teman-teman di tengahnya tuh kayak ada 1,2,3,4,5,6 isinya ada 6 oh isinya ada 6 oke kita cobain dulu ada cuma ini gak gak selembut yang biasa kita makan ya kak ya tapi nilainya nilainya itu 10 tetap 10 tapi enak cuma dia gak selembut yang biasa kita makan teman-teman tapi mama sih kalau mama sih pilih yang ini mama penyuka kuda memang enak ada dua-duanya kalau kakak prefer ke pie susu nah teman-teman nah teman-teman jadi di tiap daerah itu pasti punya makanan tradisional kalau di kalau di kalau di probolingo apa ya makanan tradisionalnya susi 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 itu dari Jepang bukan dari bukan dari probolingo kalau dari probolingo itu ada ada minuman poka adek pernah gak minum yang adek bikin sama buburu itu khas probolingo oke makasih teman-teman hari ini challenge makanan tradisionalnya udah selesai dan untuk haura doyan semua kalau kakak pie susu dong padahal ini enak semua teman-teman jadi jangan cuma jajan-jajan snack-snack yang ada di supermarket anak kecil juga bisa cobain makanan tradisional iya ternyata kue tradisional pun juga rasanya enak iya kan kak oke terima kasih sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe bye-bye nambah lagi nambah lagi dia aku sendiri buka aku ternyata nambah semua loh jatuh teman-teman cepat diambil oke bye-bye